Intro 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 Ini berlaku kepada wanita yang tidak berhijam Atau semua wanita secara umum Ya Laksud Nah Itu Ya maaf kita kreatif Dia buat meme Meme Mem Dia buatnya gambar saya Di samping itu kata-kata Ada perempuan Yang ketika tidur Tapi dosanya mengalir pada dia Dia sedang makan Tapi dosanya mengalir pada dia Apa salah dia Karena dia Sudah memperlihatkan dirinya Dilihat orang lain Maksudnya Memang betul Itu ceramah saya Dari mana Ustaz ambil Dari hadis Man sanna fil islami sunnatan hasanatan Siapa yang membuat tradisi yang baik Falahu ajruha Dia dapat pahalanya Wa ajru man amila biha Orang lain yang melakukannya Bapak yang membuat tradisi Silaturahim seperti ini Dilanjutkan oleh anak cucu Kita sudah tidak ada Maka mengalir Karena tradisi yang baik Begitu juga sebaliknya Man sanna fil islami sunnatan sayiatan Sampai membuat sesuatu yang tidak baik Falahu wizruha Dia dapat dosanya Wa wizru man amila biha Mba'dih Setelah dia mati Jangankan ketika hidup Sudah mati pun tetap mengalir Nah Gambar apa yang dimaksud Gambar memancing Aurat Hawa nafsu Mempertunjukkan yang tak layak Ada pun gambar ibu Beramai-ramai Menutup aurat Pakaiannya longgar Tidak sempit Tidak menampakkan auratnya Menjaga Tidak dengan pose-pose Yang memancing Lalu kemudian Dilihat orang banyak Maka tidak ada yang terpancing Tidak ada yang membangkitkan Hawa nafsu Ya tidak apa-apa Makanya kalau mau posting Posting gambar ramai-ramai Gue ramai-ramai Kalau bisa Ramai Sampai kecil Sebesar beras Nah Tidak kelihatan Alhamdulillah Kami Diberikan Allah Kesempatan Untuk ikut Maulid Bersama Kemarin Dengan istri Habib Omar bin Hafiz Oh Tidak boleh foto Pak Ustaz Di luar Tidak apa-apa Tapi kalau pose dia sendiri Jilbabnya pula Sampai ke leher Wajunya pula Sempit Dia pakai baju sempit Orang yang menengok Yang sesat nafas Nah Alhamdulillah Nah ini di posting Nah ini dosa jari Jadi yang sudah sempat kami Posting-posting yang dulu Pak Ustaz Coba posting sekali lagi Buat di postingan itu Saudaraku yang pernah Men-sip fotoku dulu Torong kalian delete Karena aku sudah tobat Minta ampun sama Allah Kalau kalian tetap juga megang Dosanya aku transfer ke kalian Dan mudah-mudahan mereka bertawabat Wallahu'alam Masyarakat Masya Allah Masya Allah Masya Allah Itu akan Memang balik kemari lagi Karena hanya Satu-satunya Maik Yang seperti ini Amin Masya Allah ini agak aneh sedikit ingat terus baik bagaimana kita menyikapi pemimpin negeri yang boling apa yang harus kita lakukan saya tak akan pernah berhenti bercerama berkhutbah, bertausiah masuk kampus, keluar kampus masuk kampung, keluar kampung masuk negara, keluar negara yang ngasih izin, datang yang gak ngasih izin, pulang apa susah Pak ya Pak ya selama hayat di kandung badan, selama masih boleh kalau tidak juga boleh seperti Imam Bukhari Imam Bukhari itu dulu begitu juga Imam Bukhari gak mulai cerama, akhirnya ngadu kepada Allah Allahumma qaddaqats alaykal alayyal ardu bimara'ubat faqbitni ya Allah, dulu waktu aku menuntut ilmu 16 tahun keliling Makkah, Madinah, Mesir, menuntut ilmu tapi sekarang, begitu banyak tekanan, faqbitni cabulah nyawa aku sebulan sudah berdoa, mati meninggal dunia saya sudah berdoa sering, gak mati-mati takdir kuasa Allah subhanahu wa ta'ala jadi oleh sebab itu maka tak pernah berhenti saya sampaikan anggota dewan kenapa Ustaz cerita anggota dewan karena mereka dipilih aspirasi rakyat dia mesti mencuarakan itu saya sampaikan di berbagai macam majlis uang negara yang diambil maka disampaikannya karena mereka yang menyampaikan rencangan undang-undang meresmikan undang-undang yang tingkat kabupaten, kota, provinsi Perda, Perbub, Perwagub maka tak pernah berhenti menyampaikan tentu dengan berbagai macam cara yang santun kalau pun mau berdebat debat dengan cara yang sesuai menurut aturan syariat Islam makanya kalau Bapak Ibu dengar ceramah saya baik-baik saya tak pernah menyebut nama sampai sekarang saya tak pernah menyebut partai tapi saya tak menyalahkan kawan-kawan Ustaz-Ustaz lain yang menyebut mungkin itu metode yang dia pakai karena kita gini kan ibarat makanan juga ada makanan pedas macam jenis musik juga ada yang metal ada yang slow tapi substansinya mesti sama mengingatkan kita ini akan bangkit kalau cuma ada dua amar, ma'ruf, nahi, mungkar kalau sudah amar, ma'ruf, nahi, mungkar tidak ada bantai saja suka hati, hantam, kromo na'udzubillah saya sampaikan hadis lata'amurun na'bil ma'ruf ajak orang buat baik walatan haun na'anil mungkar larang orang buat mungkar kalau tidak kamu lakukan itu layusikan na'ya ba'afallahu alaikum iqaban Allah akan turunkan hukuman subhata da'unahu setelah hukuman datang kamu berdoa pagi petang, siang, malam falayustajabu lakum doa kamu tak dikabulkan Allah saya sesuai dengan kemampuan saya tausiah, ceramah, khutbah lokakarya, seminar masuk kampus ini pulang dari sini akan masuk kampus di Andalusia Bogor Allahu'alem Baik mohon izin berantai kita kasih kesempatan Tuhan rumah khusus spesial Ibu Catherine barangkali Ibu Catherine ada pertanyaan khusus ini silahkan mohon tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam itu saja semoga terserah Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh langsung saya jawab nanti habis sholat zuhur sholat zuhur sekali lagi usolli fardot zuhri arba'a raka'atin qobo'an habis sholat asar sholat asar sekali lagi usolli fardol asri arba'a raka'atin qobo'an jangan di masjid nanti jadi fitnah nanti sholat apa tadi mana ada ba'diah asar asar sama subuh dibuat di rumah kalau habis ba'diah maghrib dibuat bolehkah sebelum ba'diah atau ba'diah boleh saja berapa mazhab yang mewajibkan qobo' ini empat mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Habbal tapi kata ustaz kami katanya gak perlu qodok istighfar aja cukup Ibnu Taimiya bukan mazhab empat ada tuh ustaz ustaz saya baru taubat ya sholat saya dulu saya ganti atau gimana udah istighfar aja selesai Ibnu Taimiya ah saya ikut ini aja Pak Ustaz ya gak apa-apa saya kan menyampaikan empat mazhab tapi saya dalil-dalilnya Pak Ustaz sahabat saya sudah nulis di internet cara nyarinya Pak Ustaz buka google tulis disitu sholat qodok ustaz sarwat kita tes ya dapat apa enggak buka google tulis disitu sholat qodok ustaz sarwat ustaz sarwat punya rumah fikih sholat qodok ustaz sarwat nah disitu dia tulis dalil-dalilnya nah itu ada video ada bagaimanakah ketentuan tata cara mengkodok sholat www.rumahfikih.com ustaz ahmad sarwat LCMA sudah dapat tulisannya share berapa lama mengkodoknya Pak Ustaz ya berapa banyak yang tinggal dulu saya tidak anjurkan Bapak Ibu sore ini ambil cuti setahun sekali sholat saja setiap selesai terus saya baru sholat sekitar 10 tahun Pak Ustaz terus yang tinggal berapa 20 tahun ya kodok 2019 lunas 2039 kalau saya tinggal sebelum itu Pak Ustaz Alhamdulillah dia anggap lunas beda sama puasa kalau puasa Ibu masih ada tinggal ninggal itu digantikan sama anaknya ahli waris man mata siapa yang mati wa'alaihi siyamun punya utang puasa sama'al huwaliyuhu ahli warisnya melaksanakan saya niat puasa besok untuk almarhumah emak saya mengganti tapi kalau sholat enggak sholat asal sudah meninggal lunas maka saya pengen mau cepat lunas wa'alaihi siyamun wa'alaihi siyamun wa'alaihi siyamun mau berkenaan satu lagi ada oh begitu ya mau tambah lagi subuh juga bisa subuh subuh kodok ini bahkan nabi pernah mengkodok sholat tahajjub nabi pernah sholat siang 12 raka'an sholat apa itu rasulullah karena tadi malam kan tidak mungkin witir siang nabi itu 11 karena tahajjudnya 8 witir 3 11 maka siang enggak ada witir jadi 12 tapi kita enggak kobliyah subuh kalau terbangun misalnya jam 5 sementara sholat bangun sholat subuh sudah dilaksanakan di masjid apakah kita yang terlambat bangun langsung sholat subuh tidak tetap kobliyah kobliyah dulu jangan sampai tinggal kobliyah raka'at al-fajri dua raka'at kobliyah subuh khairun minat dunia wama fiha lebih baik daripada dunia dan seisinya bagaimana kalau masuk masjid sudah kawman kada kawmatin sholat kada kawmatin sholat tetap sholat subuh kobliyahnya dikodok setelah sholat subuh pulang ke rumah kobliyah tapi tidak wajib yang wajib tadi yang sholat lima subuh zuhur asar maghrib isya sholat subuh usalli fadda subhiro ataini kobo'an kobo'an sholat itu sebetulnya berapa bapak usad? tiga yang dilaksanakan kes itu usalli fadda zuhur arba'an raka'atin adaan yang kedua mengganti kobo'an ada satu lagi i'adatan mengganti ibu sudah sholat sholat zuhur selesai sholat zuhur pas mau makan cuci tangan tiba-tiba melihat ada kulit ikan emas nempel di kulit berarti wuduknya tadi batal karena ada kulit yang tidak kena air maka sholat zuhur sekali lagi bukan ada bukan kodok tapi i'adah siaran ulangan usalli fadda zuhur atau bapak ketika bapak sudah selesai sholat istri bapak ngomong bapak itu tumitnya saya lihat ada cat tumit yang kena cat habis ngecat maka itu tidak kena air wuduk ambil tiner ambil bensin bersihkan wuduk sekali lagi sholat yang tadi diulang kenapa diulang karena sholatnya tidak sah akibat wuduknya tidak sempurna nama sholatnya i'adah jadi sholat ada tiga adaan kodokan i'adah wallahu'a i'adah ulangan i'adah usalli fardas subhi usalli fardas zuhur arba'arakatin i'adatan 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 silahkan air wuduk itu tidak sampai ke sikunya dan masa sikunya hanya di sini saja apakah kita boleh ngingatkan kepada orang yang seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum ibu ayah kita sudah tua tidak bisa ke masjid lalu dia ada di rumah bagaimana cara kita berbakti sebagai kepala rumah tangga suami laki-laki sholat di masjid setelah selesai sholat di masjid pulang ke rumah sholat sekali lagi jadi imam bolehkah kita sholat dua kali boleh sholat yang pertama itu menggugurkan kewajiban sholat yang kedua itu mencari fadilah keutamaan mana dalilnya ini kan lagi tren nih sekarang mana dalilnya nabi sholat bersama sahabat di masjid nabawi setelah selesai sholat nabi pulang ke rumah sahabat itu duduk di masjid tak lama datang orang kampung sahabat itu mau shafir mau jumpa nabi lalu orang kampung itu mau sholat dan meminta sahabat itu menjadi imam padahal dia sudah sholat sama nabi itulah dalil boleh sholat dua kali dan imamnya boleh sholat mencari fadilah makmumnya sholat menggugurkan kewajiban jadi dua-dua dapat laki-laki sholat di masjid laki-laki soleh laki-laki yang sholat di rumah laki-laki solehah jangan sampai sholat di rumah lalu kemudian kalau nampak orang sikunya tidak kena air tidak basah apa kata nabi wailun lil-aqab celakalah tumit hadis sahih riwayat abu hurairah radiyallahu'an wailun wail neraka wail celaka lil-aqab tumit celaka rupanya ada orang yang air disiramkan dari atas tumit tak kena jadi disiram kena tumit celah-celah jari ini dicelahi pakai kelingking supaya air masuk ke dalam siku kalau ibu berani berkata begitu sampaikan wailun lil-siku celaka siku tapi kalau tidak berani pelan-pelan celaka siku maksudnya lebih lembut lebih soft kasih dia kirim video nomor WA dia ada kirim video ini cara tata cara untuk yang benar hasan hussein cucu nabi melihat ada orang tua wuduknya tidak benar tapi cara ngasih tahunya bagaimana hussein nanya hasan hasan bagaimana wuduk hasan pun wuduk di depan hussein orang tua ini melihat pas dia melihat baru dia sadar oh rupanya saya salah begitu akhlak hasan dan hussein bukan dia tunjuk sekarang kan banyak anak-anak muda baru ngaji eh diceramahi pula lagi assalamualaikum dan itu orang itu tersinggung mungkin niatnya baik tapi caranya tidak santun jadi ibu wajib mengingatkan dia bayangkan solatnya gak sah seumur hidup gak sah solatnya gara-gara wuduk tak sampai ke siku sampai dalam Quran itu disebut wa'idiyakum ilal marafiq tangan kamu sampai siku itu sejelas itu dalam Quran wallahualam baik mungkin ini pertanyaan terakhir ada pertanyaan ustaz bagaimana ciri-ciri Allah terima tobat seorang terdosa apakah semua dosa-dosanya akan diampuni jika ia bertahun dalam tafsir al-kabir tafsir paling besar panjangnya semeter nama penulisnya Imam Fahruddin al-Razi mazhabnya syafi'i meninggal 606 100 tahun setelah Imam Ghazali Ghazali 505 al-Razi 606 saya ingat itu saja karena mirip-mirip Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuhah Allah tidak beritahu siapa yang dapat solat ustaw Allah tidak beritahu siapa yang dapat malam Laylatul Qadar tengok dalam tafsir surah Al-Qadar just 30 kenapa Allah tidak kasih tahu bayangkan kalau udah tahu mungkin pengajian gak ada lagi pak bapak gak ngaji udah dapat kemarin Allah tidak kasih tahu itu tapi tanda-tanda indikasinya ada apa tandanya katanya pak usah kalau haji mabrur itu wajahnya putih pulang dari Makkah paling putih gak pernah ke masjid tidur di hotel ini bukan tanda tanda itu itu dia kata kuncinya keyword k kunci word kata kata kunci ada perubahan dulu pak usah sebelum dia ngaji pelit setelah ngaji ini masya Allah dulu sebelum ngaji sedekah 2000 sekarang 2500 ada perubahan dulu pak usah itu sebelum haji oh masya Allah kasar ngomongnya sekarang udah mulai santun tawabat nasuhah diterima dulu sebelum malam Ramadan Allah itu kawadar orangnya itu pak usah gak pernah ke masjid ada perubahan nah inilah cirinya apakah diampunkan Allah semua dosa-dosanya mantabah siapa yang tawabat wa'amana imannya ikhlas wa'amila amalan saliha beramal salih kalau tiga ini cukup syarat ula'ika mereka itu ula'ika mereka itu yubadilu allahu sayyatihim hasanat semua dosa-dosanya dulu diganti Allah dengan hasanat kebaikan-kebaikan bukan cuman dihapus Allah coba lihat bunyi kalimatnya yubadilu allahu sayyatihim hasanat diganti Allah semua dosanya menjadi hasanat kebaikan-kebaikan mudah-mudahan kita termasuk yang jenis itu insyaAllah syaratnya tiga taba wa'amana wa'amila amalan saliha kita sudah bertawad kita sudah beriman tinggal lagi mengisi dengan amal salih allahu'alam selamat menikmati selamat menikmati